Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Kembali saya Catur Sasongko Hadir untuk Mempresentasikan materi yang ada Dalam pelatihan Chartered Accountant Review Yang disenggarakan oleh Salemba Training Kali ini adalah CA Review Level Profesional Mata ujiannya adalah Akuntansi Management Lanjutan Ada pun topik yang akan saya angkat Adalah tentang penentuan harga transfer Atau transfer pricing Seperti biasa saya akan jelaskan dulu Terkait dengan konsep singkat Transfer pricing Dan kemudian dilanjutkan dengan Soal dan pembahasan pilihan ganda Oke kita mulai ya Definisi harga transfer Harga transfer adalah harga yang Dibebankan oleh sebuah komponen Atau sebuah komponen Oleh divisi penjual ke divisi pembeli Dari perusahaan yang sama Jadi kalau ada transaksi penjualan Dari satu divisi penjual Ke divisi pembelian Divisi pembeli dalam perusahaan yang sama Maka itu Harganya atas barang yang dikirim Adalah harga transfer Nah berikut ini adalah Ilustrasi yang menjelaskan Tentang perbedaan antara harga jual Dan harga transfer Katakan divisi penjual Nah kalau divisi penjual Dia menjual ke pelanggan di luar perusahaan Maka dia akan menggunakan Harga jual atau price Ya harga jual seperti biasa Nah kalau divisi penjual Menjualnya ke divisi pembeli Yang dia dalam perusahaan yang sama Ya dalam perusahaan yang sama Bernaunya Maka Penjualannya menggunakan Harganya namanya transfer pricing Atau transfer price Jadi kalau keluar Jual ke luar pelanggan Di luar perusahaan Itu harga jual Kalau ke divisi yang lain Dalam perusahaan yang sama Transfer price Oke Nah apa sih pengaruh Penetapan harga transfer Harga yang ditetapkan Atas barang yang ditransfer Dari divisi penjual Ke divisi pembeli Mempengaruhi Nah harga transfernya Bagi divisi pembeli Adalah biaya Divisi pembeli tentu saja Ingin memperoleh Biaya yang serendah mungkin Sedangkan bagi divisi penjual Harga transfer Itu adalah pendapatan Tentu saja divisi penjual Ingin mendapatkan Harga jual setinggi mungkin Nah ini Kita asumsikan bahwa Dua divisi ini Penjual dan pembeli Dia adalah Profit center Nah profit center Itu pimpinan divisinya Bertanggung jawab Atas pencapaian Profit divisinya Nah masing-masing divisi Katakanlah divisi pembeli Dan divisi penjual Ini profit center Mereka mencoba Untuk memaksimalkan Profitnya Nah profit Seperti kita ketahui Ini mudahnya adalah Sales Atau pendapatan Dikurang dengan Biayanya Nah berarti Dari sisi divisi pembeli Dia ingin biaya Serendah mungkin Agar profitnya naik Bagi divisi pendapatan Dia ingin pendapatan Setinggi mungkin Atau harga transfer Pricenya setinggi mungkin Kalau bisa Nah ini jadi Harga transfer Bisa Mempengaruhi Profit yang diperoleh Masing-masing divisi Profit tersebut Nanti akan mempengaruhi Kinerja dari divisi tersebut Kinerja pada akhirnya Mempengaruhi Bonus yang akan diterima Kenaikan jabatan Kenaikan gaji Dan sebagainya Berikut ini adalah Metode yang dapat digunakan Untuk menetapkan Harga transfer Yang pertama adalah Harga transfer Berdasarkan harga pasar Nah ini Harga yang tersedia di pasar Jadi misalnya Divisi penjual Dia kalau jual Keluar Ke pelanggan Di luar perusahaan Itu harganya berapa Nah itu akan menjadikan Dasar untuk Harga yang akan Ditetapkan Harga transfer Ke divisi pembeli Harga yang dikenakan oleh Divisi penjual Ke pelanggan Nah ini Bisa diterapkan Kalau memang Ada pasar kompetitif Pasar persaingan Pasar persaingan Sempurna Di Apa Untuk Komponen Atau barang Yang diperjual Belikan tersebut Jadi disini Gak mudahnya Divisi penjual Mudah menjual Keluar Pelanggan Di luar perusahaan Divisi pembeli pun Mudah membeli Dari pemasok Di luar perusahaan Dan mereka mendapatkan Harga pasar Jadi harus tersedia Pasar yang kompetitif Untuk Barang atau komponen Yang ditransfer Nah kemudian Yang kedua Harga berdasarkan biaya Jadi transfer price Atau harga transfernya Berdasarkan biaya Yang dikeluarkan Oleh divisi penjual Nah itu yang akan Digunakan sebagai Harga transfer Ke divisi pembeli Oke Nah ini Biayanya bisa Biaya aktual Atau biaya yang dianggarkan Biaya aktual Berarti biaya yang Sudah dikeluarkan Biaya yang dianggarkan Membarkan estimasi Biayanya Nah kadang Cost plus Profit tertentu Persentase margin tertentu Jadi gak hanya Cost saja Kalau hanya biaya saja Tidak ada keuntungan Bagi divisi penjual Untuk mentransfer Ke divisi pembeli Nah Biaya ini pun banyak ya Bisa menggunakan Full cost Full cost Atau absorption costing Ingat Full cost terdiri dari Biaya bahan baku langsung Tenaga kerja langsung Overhead variable Dan overhead tetap Ada juga yang hanya Menggunakan variable cost saja Variable production cost Nah ini bahan baku langsung Tenaga kerja langsung Dan variable overhead Nah ntar Dikalikan Misalnya 120% Masing-masing Nah ini berarti Ada margin 20% Untuk divisi penjual Nah yang ketiga Adalah harga transfer Berdasarkan negosiasi Nah kalau negosiasi Di sini Berarti Para manajer Dari divisi penjual Dan divisi pembeli Ketemu Kemudian mereka Bernegosiasi Menentukan Menyepakati Berapa harga transfer Dari divisi penjual Ke divisi pembeli Nah ini Kemudian juga Akhirnya nanti Kalau negosiasinya Tidak terjadi Berarti divisi penjual Mungkin lebih baik Jual ke Pemasok Ke pelanggan Di luar perusahaan Atau Divisi pembeli Beli dari Pemasok Di luar perusahaan Harga transfer Yang ideal Itu adalah Atau harga transfer Minimum Pertama Biaya incremental Per unit Yang dikeluarkan Sampai dengan Di transfer Contoh biaya Bahan baku langsung Tenaga kerja langsung Overhead Kalau ada biaya Pemasaran Atau biaya Administrasi Ditambah Biaya peluang per unit Ke divisi penjual Jadi katakanlah Misalnya Divisi penjual Divisi penjual Ini Biaya incremental Biaya produksi Yang dikeluarkannya Adalah Rp80.000 Nah kemudian Kalau Divisi penjual Ini Menjual Ke pelanggan Di luar perusahaan Itu Harga jual Per unitnya Adalah Rp120.000 Nah Biaya peluang Kalau dia tidak jual Keluar Itu adalah Rp120.000 Dikurangi Rp80.000 Rp40.000 Atau opportunity costnya Jadi divisi penjual Mengeluarkan Biaya incremental Rp80.000 Kalau dia Jual keluar Itu Rp120.000 Karena dia Tidak jual keluar Dia transfer Kedalam Maka ada Peluang yang Biaya peluang Sebesar Rp40.000 Nah berarti Harga minimumnya Adalah Rp120.000 Harga yang diperoleh Dari divisi penjual Kalau dia Menjual ke pelanggan Di luar perusahaan Oke Berikutnya Saya akan menjelaskan Tentang soal Dan pembahasan Pilihan Berganda Jadi perhatikan Baik-baik ya Baik kita mulai Dengan soal nomor 1 Manakah Dari pernyataan Pernyataan berikut Ini Yang salah Tentang Transfer pricing Apakah A Saat ada Kapasitas yang Menganggur Tidak ada Biaya peluang Atau opportunity Cost Untuk memproduksi Bahan baku Bagi divisi yang lain B Tujuan dari Penetapan harga Transfer adalah Memberikan insentif Ke para Manager Unit Untuk memaksimalkan Laba unit Mereka C Harga Transfer Berdasarkan Pasar Atau Market Base Harus dikurangi Dengan segala Biaya yang dapat Dihindari Dengan menjual Kedalam perusahaan Bukan keluar Perusahaan D Tidak ada Margin kontribusi Yang dihasilkan Divisi yang Mentransfer Jika harga Transfer Berdasarkan Biaya atau Cost Base Yang digunakan Jadi mana Di antara Empat pilihan Jawaban ini Yang salah Tentang Transfer Pricing Jawaban Soal nomor Satu Itu adalah B Tujuan Penetapan Harga Transfer Adalah Atau Transfer Pricing Adalah Mendorong Para Manager Untuk Membuat Keputusan Transfer Yang akan Memaksimalkan Keuntungan Divisi Dan Perusahaan Secara Keseluruhan Jadi Transfer Pricing Digunakan Untuk Mencoba Memaksimalkan Keuntungan Divisi Atau Unit-Unit Yang Ada Dalam Perusahaan Sekaligus Perusahaan Secara Keseluruhan Jadi tidak Hanya Menguntungkan Satu unit Atau divisi Tapi Merugikan Perusahaan Secara Keseluruhan Jawaban A Salah Karena Apabila Ada Kapasitas Menganggur Maka Tidak Ada Biaya Peluang Atau Opportunity Cost Untuk Memproduksi Bahan Baku Bagi Divisi Lain Jadi Kalau Ada Kapasitas Menganggur Berarti Perusahaan Tidak Bisa Juga Menjual Keluar Karena Tidak Ada Permintaan Maka Tidak Ada Opportunity Cost Apakah Menjual Keluar Atau Mentransfer Ke Unit Jawaban C Salah Karena Apabila Harga Berdasarkan Pasar Atau Market Base Maka Harus Dikurangi Dengan Segala Biaya Yang Dapat Dikurangi Dengan Mentransfer Ke Bagian Lain Di Perusahaan Daripada Saat Menjual Keluar Perusahaan Dengan Market Base Harga Transfer Adalah Harga Pasar Jadi Harga Jual Divisi Penjual Ke Pelanggan Di Luar Perusahaan Namun Harga Jual Tersebut Katakanlah Misalnya Kalau Menjual Ke Pelanggan Di Luar Perusahaan Unit Penjual Harus Mengeluarkan Biaya Pengiriman Sedangkan Apabila Dia Menteransfer Ke Unit Lain Dalam Perusahaan Dia Tidak Perlu Mengeluarkan Biaya Pengiriman Maka Harga Transfer Adalah Harga Pasar Dikurangi Biaya Pengiriman Jawaban D Salah Karena Jika Yang Digunakan Adalah Harga Transfer Berdasarkan Biaya Tidak Ada Keuntungan Bagi Divisi Yang Mentransfer Ke Divisi Yang Lain Jadi Divisi Penjual Ketika Dia Mentransfer Ke Divisi Pembeli Dalam Perusahaan Yang Sama Kalau Harga Transfer Berdasarkan Biaya Maka Divisi Penjual Akan Mendapat Sebesar Biaya Yang Dituarkan Sehingga Tidak Ada Keuntungan Bagi Divisi Yang Menjual Atau Mentransfer Ke Divisi Lain Dalam Perusahaan Kita Berlanjut Dua Divisi Yaitu Divisi Fabrikasi Dan Divisi Perakitan Output Dari Divisi Fabrikasi Dapat Dijual Keluar Perusahaan Atau Ditransfer Ke Divisi Perakitan Berikut Ini Informasi Yang Ada Di Dua Divisi Tersebut Yang Pertama Divisi Fabrikasi Harga Jual Output Keluar Perusahaan Rp50.000 Perunit Biaya Variable Produksi Perunit Rp20.000 Kemudian Divisi Fabrikasi Memiliki Kapasitas Menganggur Sebanyak 1000 Unit Setiap Bulannya Divisi Perakitan Memerlukan Bahan Baku Sebanyak 900 Unit Yang Dapat Diperoleh Dari Pemasok Pada Harga Rp50.000 Atau Membeli Dari Divisi Fabrikasi Jadi Disini Divisi Perakitan Bisa Membeli Dari Pemasok Di Luar Perusahaan Atau Mendapatkan Pasokan Dari Divisi Fabrikasi Pertanyaannya adalah Berapakah rentang harga penawaran atas output yang dihasilkan oleh divisi fabrikasi untuk kedua divisi tersebut Jadi berapa harga yang akan ditawarkan oleh divisi fabrikasi jika dia mentransfernya ke divisi perakitan Apakah A antara Rp50.000 sampai Rp70.000 B antara Rp20.000 sampai Rp50.000 C harga berapapun sepanjang di bawah Rp50.000 Atau D Rp50.000 Jawaban soal nomor 2 adalah B Metode penetapan harga transfer yang terbaik adalah metode harga pasar jika tersedia Apabila divisi penjual tidak memiliki kapasitas menganggur Maka harga transfer adalah harga jual produk dari divisi penjual ke pelanggan di luar perusahaan Yaitu Rp50.000 Jadi divisi fabrikasi hanya mau mentransfer ke divisi perakitan pada harga Rp50.000 Harga yang sama kalau dia jual ke pelanggan di luar perusahaan Tapi itu asumsinya tidak ada kapasitas menganggur Saat divisi penjual Dalam hal ini divisi fabrikasi Memiliki kelebihan kapasitas Maka segala harga di atas biaya variable akan memberikan tambahan keuntungan bagi divisi penjual atau fabrikasi Oleh karena itu harga minimal adalah Rp20.000 Sebesar biaya produksi yang dikeluarkan oleh divisi fabrikasi per unit Dan Rp50.000 sampai dengan Rp50.000 ini harga maksimal Jadi katakanlah misalnya Jika harga transfer Ya transfer prisenya Itu ditetapkan misalnya katakan Rp60.000 Maka ini tidak akan jadi transfer Karena divisi perakitan Ya divisi perakitan Kalau harga transfer Rp60.000 Mendingan dia beli dari luar perusahaan Dia akan dapat Rp50.000 Nah jadi maksimalnya Rp50.000 Kemudian harga di bawah Rp20.000 Tidak menguntungkan Bagi divisi fabrikasi Karena biaya produksi yang dikeluarkan Rp20.000 Memang dia memiliki kelebihan kapasitas Jadi harga negosiasi antara Pimpinan divisi fabrikasi Dengan pimpinan divisi perakitan Adalah antara Rp20.000 sampai dengan Rp50.000 Di bawah Rp20.000 fabrikasi tidak mau produksi Karena di bawah biaya produksi variabelnya Di atas Rp50.000 Divisi perakitan tidak akan menerima Karena lebih baik membeli dari luar perusahaan Dan mendapatkan harga Rp50.000 Kita sekarang berlanjut ke soal nomor 3 Manakah dari berikut ini Yang menjelaskan tentang harga transfer Atau transfer price A. Harga transfer adalah harga yang dikenakan Oleh sebuah unit dalam sebuah organisasi Atas barang dan jasa Yang dijual ke unit lain dalam organisasi yang sama Jadi mana tentang harga transfer ya B. Harga transfer adalah harga yang dikenakan oleh perusahaan Saat menjual produknya ke pelanggan C. Harga transfer adalah harga yang digunakan oleh perusahaan Untuk menghitung pendapatan dari pelanggan D. Harga transfer adalah harga yang dikenakan oleh perusahaan Saat mengirimkan produknya ke organisasi yang lain Jadi mana dari 4 pilihan jawaban ini Yang benar tentang harga transfer atau transfer price Jawaban soal nomor 3 itu adalah A Jadi harga transfer itu adalah harga yang dikenakan oleh sebuah unit dalam perusahaan Atas produk atau jasa yang dipasok ke unit lain dalam perusahaan yang sama Jadi katakanlah misalnya disini ada unit A Dia memproduksi produk Nah nanti dia akan jual ke unit B Nah ketika dia jual ke unit B Ini adalah transfer price ya Harga yang dikenakan adalah harga transfer price Karena dia masih dalam perusahaan yang sama Tapi ketika unit A menjual ke perusahaan yang lain Katakanlah dia unit A menjual ke PTX ya Maka ini harga yang dikenakan bukan harga transfer Tapi harga jual atau price Nah jadi harga transfer adalah harga transaksi Antara divisi-divisi yang ada dalam perusahaan yang sama Jawaban B salah Karena harga jual atau price adalah harga yang dikenakan oleh perusahaan saat menjual produknya ke pelanggan Jawaban C salah Karena harga jual adalah harga yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung pendapatan dari pelanggan Jadi price ya bukan transfer price Jawaban D salah Karena harga jual adalah harga yang dikenakan oleh perusahaan saat mengirimkan produknya ke organisasi yang lain Kita berlanjut sekarang ke soal nomor 4 Divisi A memproduksi sebuah komponen yang saat ini dijual ke pelanggan di luar perusahaan pada harga Rp40.000 per unit Saat ini divisi A baru menggunakan 60% dari kapasitas terpasangnya Biaya produksi tetap per unit divisi A adalah Rp10.000 Dan biaya produksi variable adalah Rp24.000 per unit Divisi B dari perusahaan yang sama ingin membeli komponen yang diproduksi divisi A pada harga Rp20.000 per unit Divisi A memiliki kapasitas yang mencukupi untuk memenuhi permintaan divisi B Baik divisi A maupun divisi B diperlakukan sebagai pusat laba atau profit center Jadi ada dua divisi dalam perusahaan yang sama, divisi A dan divisi B Divisi A bisa menjual produknya ke pelanggan di luar perusahaan pada harga Rp40.000 per unit Atau dia mentransfer ke divisi B Divisi B ingin membeli dari divisi A pada harga Rp20.000 per unit Divisi A punya kapasitas yang mencukupi, memadai untuk memenuhi permintaan divisi B maupun ke pelanggan regulernya Pertanyaan soal nomor 4 adalah Manakah dari harga transfer berikut yang akan menguntungkan bagi perusahaan dan kedua divisi tersebut Apakah A Rp24.000, B Rp40.000, C Rp44.000, atau D Rp36.000 Jadi mana harga transfer yang menguntungkan divisi A dan divisi B serta perusahaan kedua divisi tersebut Jawaban soal nomor 4 itu adalah D Jadi kalau harga transfer Rp36.000 bagi divisi A itu memberikan keuntungan sebesar Rp12.000 per unit Nah, kenapa? Karena divisi A masih memiliki kapasitas berlebih Nah, ini kata kuncinya Memiliki kapasitas berlebih Oke, maka biaya relevan Bagi divisi A untuk memproduksi unit itu adalah Rp24.000 Jadi harga transfer di atas Rp24.000 sebetulnya akan memberikan keuntungan bagi divisi A Nah, harga transfer Rp36.000 juga menguntungkan bagi divisi B Kenapa? Karena kalau divisi B mendapatkan harga Rp36.000 Dia memperoleh keuntungan Rp4.000 Kenapa? Ada penghematan biaya Kalau divisi B beli dari pemasok di luar perusahaan Dia akan dapat harga Rp40.000 Oke, tapi kalau dia dapat transfer pada harga Rp36.000 Dia dapat keuntungan Rp4.000 Total keuntungan keduanya, kalau digabung Ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan sebesar Rp16.000 per unit Nah, ini dia Oke Jawaban berikutnya akan menjelaskan kenapa bukan jawaban A sampai dengan C Tapi harga transfernya adalah Rp36.000 Oke Jawaban A salah Karena harga transfer Rp24.000 itu menguntungkan bagi divisi B Divisi B beli dari luar Rp40.000 Tapi karena dapat harga Rp24.000 Ya, dari transfer Kalau harga Rp24.000 Maka divisi B dapat keuntungan sebesar Rp16.000 Tapi divisi A tidak dapat keuntungan Nol Kenapa? Karena divisi A masih punya kapasitas yang masih mencukupi Idle capacity Maka biaya yang relevan untuk memproduksi adalah Rp24.000 Biaya produksi variable Kalau harga transfer Rp24.000 Maka A tidak dapat keuntungan Lihat dari jawaban sebelumnya Total keuntungan perusahaan adalah Rp16.000 Kalau harga Rp36.000 Ya, dibagi pertama Rp12.000 Untuk yang A Oke Yang B itu dapat Rp4.000 Nah, kalau harga Rp24.000 Itu B dapat keuntungan Rp16.000 A dapat keuntungan Nol Jadi sebenarnya keuntungan yang dibagi sama Rp16.000 Keuntungan perusahaan Rp16.000 Tapi kalau yang jawaban sebelumnya harga Rp36.000 Dibagi dua A dapat Rp12.000 B dapat Rp4.000 Sedangkan dengan harga Rp24.000 B dapat Rp16.000 A dapat Nol Nah, ini tidak membuat divisi A tidak mau melakukan transfer ke divisi B Jawaban B salah Karena harga transfer Rp40.000 Menguntungkan bagi divisi A Dia dapat harga Rp40.000 Dikurangi Rp24.000 Maka sekarang A yang dapat keuntungan Rp16.000 Sedangkan B Dapat keuntungannya adalah Nol pada harga Rp40.000 Karena B mau beli dari luar perusahaan Atau ditransfer dari divisi A Dia dapat harga Rp40.000 Nah, sekali lagi Ini tidak terbagi nih Ya, tidak terbagi Jadi jawaban A B yang Rp16.000 A, nol Jawaban yang B Justru A Rp16.000 B yang nol Nah Kalau harga transfer Rp44.000 Tidak akan pernah terjadi Karena divisi B lebih baik Membeli pemasok di luar perusahaan Pada harga Rp40.000 Jadi harga Rp36.000 Merupakan harga negosiasi Antara pimpinan divisi A Dengan divisi B